Di tengah mewabahnya COVID-19 saat ini, banyak masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, Pemuda Pancasila Ranting Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, menjawab permasalahan masyarakat dengan melakukan penyemprotan dan membagikan paket sembako bagi masyarakat Kelurahan Subang Jaya yang tidak menerima bantuan, baik dari pemerintah kota, provinsi maupun pusat. Bantuan tersebut bersumber dari kas internal di pengurus ranting dan anggota Pemuda Pancasila, Kelurahan Subang Jaya dengan harapan kegiatan ini mampu menjadi solusi. Minimal terjawab sedikit keluh kesah masyarakat terkait bahan pangan untuk sahur dan berbuka bagi masyarakat Kelurahan Subang Jaya yang tidak menepat bantuan dari pemerintah. Kecamatan Ranting Subang Jaya sebagai bagian dari elemen, masyarakat Pemuda Pancasila harus berani tampil di tengah-tengah masyarakat dalam menjawab sebagai kebutuhan aspirasi masyarakat di tengah COVID-19. Sementara itu salah seorang warga penerima bantuan mengaku bersyukur dan berterima kasih atas kepedulian dari Pemuda Pancasila yang mampu memberikan bantuan, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu dari pemerintah. Alhamdulillah, masyarakat Subang Jaya merasa terbantu dengan adanya bantuan ini. Harapannya dengan penyatannya? Supaya pemerintah memperhatikan kami yang tidak punya alih. Sementara itu Sekretaris MPC Pemuda Pancasila, Kota Sukabumi, mengapresiasi dengan langkah inisiatif Ranting Subang Jaya, Kecamatan Cikole, dalam mengantisipasi efek mewabahnya COVID-19 di wilayah rantingnya dan pihaknya terus mensosialisasikan dampak COVID-19. Terima kasih telah menonton!